Ya, terima kasih Ustaz Latari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak, kita ketemu lagi ya. Nah, untuk pekan ini, nanti hari Senin ini sama hari, apa ya, kita ketemu lagi hari Jumat ya. Ustaz Latari akan tuntaskan materi pembulatan dan penaksiran. Lalu insya Allah nanti pekan depannya, kita ada PH, ya, penilaian harian. Siap nggak? Nggak. Ada yang nggak? Matematikanya loh mudah gitu kok. Kalau kuisis itu banyak yang dapat 100. Berarti kan sudah bisa semua. Ya, nanti PH-nya ini ya. Seperti kalau kalian ngerjakan kuisis itu, kan bisa kan ya. Kemarin kita bahas halaman berapa ya di kelas Bima Sakti? Kemarin. Yang penaksiran, penaksiran yang halaman 26 sudah belum sama Ustazah? 26. Coba, open your book on page 26, 26. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Berarti Ustazah lanjutkan ya. Ustazah lanjutkan ke halaman 27. Ya, supaya nanti hari Jumatnya kita bisa latihan evaluasi untuk persiapan penilaian harian. Tadi ya Bima Sakti ya. Hebat kok Bima Sakti sudah bisa tertip sekarang ya. Coba, coba dilihat semuanya halaman 27. Ustazah akan bahas. Nanti kalau kalian mau menjawab, ya silakan di-unmute audionya masing-masing. Tapi kalau kalian sudah tidak menjawab, silakan di-mute kembali. Ya, you can control your microphone by yourself ya. Sudah bisa lihat screen-nya, Ustazah? Can you see my screen? Yes. Ya. Oke, Ustazah will explain to you about mathematics problem on page 27. Ya, ini Ustazah tulis page 27. Semuanya silakan dibuka. Kemudian kalian boleh siapkan buku tulis kalian masing-masing. Supaya nanti ketika Ustazah menjelaskan cara menyelesaikannya, kalian bisa sambil menulis cara penyelesaiannya di buku tulis masing-masing. Nanti kalau misalnya ada yang sinyalnya tersendat, tidak bisa mengikuti dengan baik karena kondisi, karena sinyal, tenang. Nanti Ustazah kita akan upload, ya. Atau Ustazah tari nanti akan upload di Google Classroom. Ya, kalian bisa simak kembali di sana, ya. Nomor satu, Ustazah akan jelaskan. Coba Ustazah ingin dibaca yang keras Mas Palen. Mas Palen, Mas Palen itu duduk apa berdiri Mas Palen? Palen. Palen, where are you? Duduk ya sayang ya, duduk. Mas Palen yuk. Ya, pakai headsetnya. Tadi itu nggak pakai headset, nggak dengar Ustazah lahan kamu tulen. Oh, wow, hurufi. Ayo, Palen, Ustazah nyuruh apa tadi? Loh, nggak ngerti om headsetnya, nggak dipakai. Len, coba dibaca, Len. Halaman 27, nomor satu. Palen. Palen, bisa dibaca? Ya, waktu kita terbatas, Mas Palen harus fokus, nak. Ya, kita nggak bisa seperti di kelas. Kalau di kelas, kamu nggak fokus, Ustazah bisa tegur. Ustazah dekati kamu bisa. Tapi kalau sekarang di Zoom, kalian juga harus ini, kompak sama Ustazah-Ustazah. Ya, kalau kalian nggak fokus, Ustazah nggak bisa mendekatimu. Ya, cuma bisa ingatkan gini aja. Ayo, Mas Palen. Nomor satu. Inggris. Hah? Apanya yang Inggris? Matematika, sayang. Mucik aku, pujaan hatiku. Bimbalen, langsung usah ada Vita pertanyaan aja. Kamu bahasa Inggris. Bimbalen, buku matematika. Mas Palen belum siap berhati. Coba, Mbak Cila. Mbak Cila, nomor satu. Cila. Mbak Cila. Mbak Cila juga nggak siap. Pokoknya kalau dipanggil Ustazah, terus nggak langsung respon. Ustazah anggap tidak masuk. Sudah. Usahabita tegas sekarang. Masak kayak gini terus ya. Ayo, harus kompak. Siapa ini yang sudah ada di Mbak Nailah? Mbak Nailah siap ya, Mbak Nailah ya. Mbak Nailah, silakan nomor satu, sayang. Dibaca yang keras ya. Setiap hari, setiap hari, toko kue menghabiskan 4, 1,6 kilogram telur. 10, 10, 2, 10, kilogram tepung berigul lima, 3 per 4, kilogram kelepasan 2, 7 per 8, kilogram tepung berigul lima, taksiru ah, berarti total keseluruhan bahan yang digunakan oleh dokumen tersebut. Iya, thank you Mbak Nailah, suaranya jelas sekali. Good job, excellent. Iya, anak-anak, coba, tadi Mbak Nailah sudah membacakan ke kita soal cerita. Ustada ulangi per kalimat, terus per kalimat ini nanti langsung Ustada kita tuliskan menjadi kalimat matematika. Ustada harapkan semuanya fokus supaya besok kalau misalnya penilaian harian, kalian bisa mengerjakan soal cerita. setiap hari tepuk kue menghabiskan 4 1 per 6 kilogram telur. Ustada ditulis di sini, telur 4 1 per 6 kilogram. Jadi, yang harus kalian tuliskan saat menyelesaikan soal cerita adalah informasi apa yang ada pada soal. Kemudian, 10 2 per 10 kilogram tepung terigu. Ustada tulis tepung terigu. tepung terigu 10 2 per 10 kilogram. Setelah itu, 5 3 per 4 kilogram gula pasir. Ustada tulis di sini, gula pasir 5 3 per 4 kilogram. Dan 2 7 per 8 kilogram mentega. Ustada tulis di sini, mentega 2 per 8 kilogram. Ya. Kemudian, teksirlah berat total keseluruhan bahan yang digunakan oleh toko kue tersebut. Apa, Mas Valen? Kan jadwal sudah diganti, Mas Valen. Mas Valen enggak update info ini berarti, Ustada Tari, ya? Iya. Sudah disampaikan di grup. Mas Valen update info, ya, sayang, ya. biar enggak salah, ya. Oke, mentega. Teman-temannya sudah tahu semua. 2 7 per 8 kilogram mentega. Taksirlah berat total keseluruhan bahan yang digunakan oleh toko kue tersebut. Kalau ditanya, taksirlah berat total keseluruhan itu berarti diapakan anak-anak nanti operasi hitungnya. Dikurangi, ditambah, dikali, atau dibagi. halo? Bermasak, ti? Silahkan dijawab, biar enggak diri. Ayo, kalau taksirlah berat total keseluruhan, nah, berarti nanti itu kita operasi hitungnya dikurangi, dikali, dibagi, apa ditambah? Ditambah? Iya, Mbak Naura. Eh, Naura apa? Naura ya? Naura yang di sini. Asip, Naura. Good job, Mbak Naura. Ditambah, karena kata kuncinya adalah berat total keseluruhan. Ya, jadi kita kita tulis dulu di sini. Berat total. Nah, berarti kita tambah semua ya. Empat, satu per enam, ditambah sepuluh, dua per sepuluh, ya. ditambah lima, tiga per empat, terus ditambah dua, tujuh, per delapan. Nah, karena tadi pertanyaannya adalah taksirlah, berarti kita tidak perlu menghitung jumlah pastinya. Yang kita hitung, kita pakai penaksiran. Kalau pakai penaksiran, berarti kita harus membulatkan satu per satu. Ya, masih ingat enggak membulatkannya? Coba kita bulatkan ya. Ustada kasih warna lain untuk coret-coretannya. Ustada kasih warna merah. Nah, ini coret-coretannya di sini. Yang pertama, empat, satu per enam dulu. Empat, satu per enam itu kita bulatkan jadi berapa ya? Coba kita pakai garis bilangan seperti yang Ustada jelaskan kemarin. kalau empat satu per enam berarti empat ditambah berapa satu per enam-nya ya? Berarti di sini nol terus di sini berapa? Masih ingat enggak? Kalau ini enam berarti di sini enam per enam. Ya, sama dengan satu. Nah, kemarin kalau mencari tengah-tengahnya berarti gimana caranya? Ada yang masih ingat? cara mencari tengah-tengahnya? Ada yang masih ingat enggak? Tiga. Iya, per enam. Tiga per enam. Bagus, Mas Fin. Tiga per enam. Berarti satu per enam itu ada di mana ya? Satu per enam ini. Ada di daerah satu apa? Daerah dua. Tuh. Tuh. daerah satu. Berarti satu per enam ada di sekitar sini ya. Berarti dibulatkan ke mana? Ke nol apa ke satu? Ke nol. Iya, ke nol. Hebat, anak-anak Bima Sakti. Berarti ini ditambah nol ya. Empat ditambah nol berapa? Empat. Empat. Oke. Ini sudah tulis di sini ya. Sudah luruskan di sini. Bentar-bentar. Saya hapus dulu. Saya luruskan di sini. Sama dengan empat satu per enam tadi jadinya empat. Sekarang ditambah. Sekarang kita hitung sepuluh dua per sepuluh. Nah, sepuluh dua per sepuluh ini dibulatkan jadi berapa ya? Yuk, kita hitung di sini. ini sepuluh ditambah berapa? Nol sampai berapa di sini? Kalau dua per sepuluh. Dua per sepuluh. Sepuluh per sepuluh. Sepuluh sama dengan satu. Tengah-tengahnya berapa berarti? lima per sepuluh. Iya, lima per sepuluh. Wah, sudah mulai semangat ini. Mulai ingat ya, anak-anak ya. Terus, dua per sepuluh itu ada di daerah satu apa daerah dua? Satu. Satu. Daerah satu. Berarti lebih dekat kemana? Nol. Berarti ini sepuluh ditambah nol sama dengan? Sepuluh. sepuluh. Nah, sepuluh ini usahnya pindah di sini. Oh, ini sama dengan sepuluh. Ya, sudah pindah di bawah. Sekarang kita ke lima tiga per empat. Nah, lima tiga per empat dibulatkan. Jadi lima ditambah berapa ya? Tiga per empatnya jadi berapa nih? Di sini nol. Terus batasnya sampai berapa? Nol. empat per empat. Sama dengan? Satu. Ya. Ini loh, kok bisa empat per empat, si usah ada ini loh. Kalau ini empat, berarti di sini empat per empat ya. Kalau ini sepuluh, berarti di sini sepuluh per sepuluh. Gitu ya. Oke. Terus, tengah-tengahnya berapa berarti? Dua per empat. Hebat. Dua per empat. Berarti tiga per empat ada di daerah mana? Dua. Daerah dua. Ya, tiga per empat ada di sini. Berarti dibulatkan ke satu. Ya kan? Satu. Berarti jawabannya? Enam. Enamnya usah ada pindah di bawahnya. Lima tiga per empat sini. Enam. Sekarang ditambah lagi. Kita cari. Dua. Tujuh per delapan. Jadi berapa ya? Dua ditambah berapa ya? Kita cari di sini. Enam. Enam. Lapan per delapan. Iya. Lapan per delapan. Cuma dengan satu. Terus, tengah-tengahnya berapa? Lepat per delapan. Lepat per delapan. Tujuh per delapan ada di daerah mana? Dua. L2. Berarti dipulatkan ke mana? Enam apa satu? Satu. Bentar. Tidak lancar gitu kok. Dua tambah satu berapa? Tiga. Tiga. Oke, tiga-nya usah ada pindah di bawahnya. Berarti jawabannya jadi berapa? Cepet-cepetan. Empat tambah sepuluh, tambah enam, tambah tiga. Dua puluh tiga. Iya. Siapa tadi dua puluh tiga? Yang jawab. Oh, Naila. Naila. Nah, Naila. Dua puluh tiga. Satuannya apa ya? Satuannya apa? Meter? Sentimeter? Kilogram? Ons? Kilogram. Iya. Kilogram. Kalau soal cerita jangan lupa pakai apa, anak-anak? Jah. Jadi. Kesimpulan ya. Jadinya apa berarti? Jadi. Jadi. Berat total keseluruhan bahan. Berat total keseluruhan bahan. Gimana? Sekitar, bukan adalah. Ingat-ingat ya. Ini soal taksiran. Kalau soal taksiran, kita pakai kata sekitar. Sekitar 23 kilogar. Bisa, anak-anak? Bisa. Bisa. Hebat. Ya. Ini yang nomor satu. Pustada Tari nanti kalau waktu saya sudah habis diingatkan ya. Iya. Sekarang 10.09. Oh, iya. Terus, Pustada lanjut lagi ya, anak-anak? Sekarang yang nomor dua. Kalian sudah nyatut belum ini yang nomor satu? Saya masih memiliki sepuluh. Belum. Nanti nyatutnya kalau ketinggalan bisa. Ini siapa yang membaca? Nah, ilah. Oh, jangan dibaca dulu ya, sayang. Nanti kalau ketinggalan nyatutnya bisa putar video aja ya. Sekarang Pustada lanjutkan dulu. Oke, nomor dua. Nomor dua. Ayah Made memiliki sepetak sawah yang berbentuk persegi panjang. Kalau saya gambarkan ya, misalnya ini petak sawahnya Ayah Made. Bentuknya persegi panjang. Dengan panjang 54,2 meter. Panjang itu berarti yang ini ya, anak-anak ya. Panjangnya 54,2 meter. Meternya sudah ada singkat M aja. Terus lebarnya 23,4 meter. Ya, lebar 23,4 meter. Bentar, bentar. Nah, setelah itu saya lanjutkan. Taksirlah luas dari sawah Ayah Made tersebut. Yang ditanya kan luasnya, anak-anak, luas sawahnya. Nah, coba sudah usada tuliskan melalui gambar. Tidak apa-apa tak usada kalau menuliskan informasinya melalui gambar. Tidak harus seperti yang nomor satu tadi usada nulis gula pasir, tepung terigu. Tidak apa-apa, terserah. Kamu bisa berkreasi. Boleh gambar seperti yang usada nulis nomor dua. Boleh kalimat, boleh ya. Nah, sekarang luas sawahnya. Sawahnya tadi bentuknya apa, anak-anak? Persegi panjang. Ya, berarti kita menghitung luas persegi panjang. Luas sawah itu sama dengan luas persegi panjang. Kalian sudah belajar luas persegi panjang? Belum. Sudah pernah belajar apa? Belum. Di kelas tiga? Sudah pernah. Itu kelas tiga ada ya. Sudah ingat apa? Belum luas persegi panjang? Tidak ingat. Usada ingatkan ya. Oke, Usada ingatkan. Supaya ingat, perhatikan penjelasannya Usada. Ini Usada punya kotak warna biru. Di dalam kotak ini, Usada punya kotak-kotak lagi. Nah, punya kotak-kotak kecil-kecil lagi. Mas Valen, Usada mute dulu ya, sayang. Maaf ya. Oke, Usada punya kotak persegi panjang warna biru. Di dalamnya ada kotak kecil-kecil lagi. Nah, Usada tanya sekarang. Berapa luasnya persegi panjang yang biru itu? Berapa satuan luasnya persegi panjang yang biru itu? Ada yang bisa? Luasnya berapa satuan ini? Kita hitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Delapan satuan. Nah, delapan satuan itu kan bisa kita hitung dengan cara seperti ini, anak-anak. Kesampingnya berapa ya? Kesampingnya ini berapa satuan ya? Berapa kotak kesampingnya ini? Satu. Satu. Dua. Dua kotak ya? Dua kotak kali. Kali. Usada tulis dua gitu aja ya. Biar enggak bingung. Dua. Kali ke atasnya berapa kotak? Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya. Empat. Sama enggak dengan hasilnya delapan satuan dengan ngitung satu-satu kotaknya tadi? Sama. Sama. Ya, berarti enggak perlu ngitung kotaknya satu-satu. Cukup ngitung berapa ke sampingnya, berapa ke atas, ke atasnya. Terus dikalikan. Nah, luas persegi panjang itu dari situ, anak-anak. Jadi, kamu tinggal mengalihkan berapa panjangnya, dikali berapa lebarnya. Understand? Understand? Yes. Oke, good job. Berarti luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Berapa ya panjangnya? Panjangnya berapa itu? Di gambarnya, Usada. 54,2 meter. Dikali lebarnya berapa itu? 23,4 meter. Nah, karena perintahnya adalah taksirlah. Perintahnya kan ini ya, taksirlah. Nah, berarti kalau taksirlah itu kita tidak perlu mencari, tidak perlu mengalihkan yang sebenarnya. Kita cukup menggunakan pembulatan saja. Berarti kita pakai pembulatan di sini, Usada ganti tandanya sama dengannya, sudah bukan sama dengan lagi, karena kita mau membulatkan. Tapi pakai tanda penaksiran itu yang kayak gelombang dua itu ya. Nah, coba kita bulatkan satu persatu, anak-anak. Mulai dari 54,2 dulu. 54. Sudah batasi ya. 54,2. Dipulatkan jadi berapa? Ayo. Masih ingat enggak caranya? Dilihat depannya. Depannya berapa ini? 54. 54. Berarti di sini 54 sama 55. Tengah-tengahnya berapa? 54,5. 54,5. Berarti 54,2 itu ada di daerah 1 apa daerah 2? Tuh. Daerah 1. Di sini 54,2. Berarti lebih dekat ke 54 apa ke 55? 54. Iya, lebih dekat ke 54. Berarti di sini Ustazah tulis 54. Nah, Ustazah pindahkan di sini 54 meter. Sekarang dikali. Selanjutnya, 23,4. Nah, 23,4 ini dibulatkan jadi berapa? Ayo. Depannya berapa ini? 23,5. Ini berapa? 23 sama 24. Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya 23,5. 23,5. Iya, 23,5. Berarti 23,4 ada di mana? Daerah 1. Daerah 1. Daerah 1. Iya, daerah 1. 23,4. Dekat ke-23 apa ke-24? 23. 23. 23. Berarti ini sama dengan 23. Ustazah pindah di sini 53 meter. Nah, baru kalian kalikan 54, dikalikan 23. Itu berapa ya? Berapa anak-anak? Coba sama-sama ya. 4 x 3. 12. 13. 5 x 3. 15. 15 ditambah 1. 6. 16. Sekarang. 4 x 2. Ya, kan? 4 x 2. 16. 16. Ditambah, ya. Berapa? Ya. Hasilnya? 2 x 14. Simpan 1 ya. Ya. 1 tambah 1. 2. Ini 1. Jadi hasilnya? 1. 1.242. M-nya, meternya jadi meter persegi. Karena kan ini ada dua ini. Ini ada dua ya. Dikalikan. Jadi meter persegi. Membacanya meter persegi ya, anak-anak. Kalau luas tuh. Bukan meter kuadrat. Ya. Bukan meter kuadrat. Meter persegi. Nah, jadinya gimana? Jadi, luas sawah. Sawahnya siapa itu tadi? Ayah, mati. Pakai sama dengan apa? Sekitar atau adalah? Adalah. Adalah. Kita taksiran loh ya. Taksiran. Kalau taksiran pakai apa? Sekitar. Jangan lupa kalau taksiran pakai sekitar. Ya. Sekitar berapa? 1.242 meter persegi. Jangan lupa ya, anak-anak. Kalau pertanyaannya taksiran, berarti pakai sekitar. Ya. 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 Ya udah. Itu aja. Ini waktunya sudah habis ya. Nah, Ustada mau kasih tugas nih. Ya. Tugasnya untuk kelas Bima Sakti. Nomor 3 dan 4. Nomor 1 dan 2 kan sudah Ustada bahas. Ya. Nah, nomor 3 dan 4. Silahkan kalian coba sendiri di rumah. Ya. Tapi enggak perlu di foto ya. Nanti hari Jumat kan kita ketemu lagi. Nah, hari Jumat nanti Ustada bahas. Ya. Tapi Ustada akan tunjuk. Acak. Nah. Ketahuan nanti siapa yang ngerjakan, siapa yang tidak. Ya. Dicoba dulu. Supaya kalian tahu kemampuan kalian. Ya, itu aja dari Ustada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ustada Vita. Thank you to Ustada Vita. Thank you to Ustada Vita. Ya, sikap berdoa yang baik. Nah, Ustada akan melihat jadwal checklist-annya Ustada Tari. Yang memimpin doa adalah Adi. Oh, Adi sudah terpental ya. Dania. 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 Dania, silakan di-unmute. Dipimpin doanya. Nah. Get ready. Get ready, friend. Before we... After we study. After we study. Let's break. A'udhu. B'la'imina syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim. Wal-Azim. Al-Azim. Inna inna usana al-fiyyus. Dilladina amanu. Al-Azim. 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 Selamat siang. Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa dunia. Bahasa Inggris. Goodbye. Goodbye. Goodbye dunia. See you. See you. Selamat siang. Bahasa Jepang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Bahasa Jepang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Bahasa... Apa yang belum? Bahasa Arab Ila liko Kok melet-melet Ila liko Ila liko Ma'assalamat 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 Anak-anak Terima kasih Mbak Dania Ustaz Nazar ada yang mau disampaikan? Cukup ya Baik anak-anak Cukup sekian Kelas kita hari ini Kita akan menutupku besok Terima kasih atas perhatian kalian Sehat-sehat Jangan lupa mediari online-nya diisi Nanti kalau ada Duhur jangan lupa Sholatnya didahulukan ya Pikirnya jangan lupa Pada akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh